Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar kembali SAS dan mantarinya menggunakan function Di bagian membuat website dengan SAS ini dan mengelompokkan variable di video kali ini Baik, sebagai review menggunakan function itu seperti ini Salah satunya adalah kita bisa menggelapkan menggunakan darken Ada lighten, ada juga rgba untuk transparansi Baik, kita kerjakan dulu ya biar sambil review materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Baik, pertama kita disuruh untuk membuat tag A Kalau saya seperti ini saja A, href dengan atribut hrefnya masih kosong ya Dengan nilainya adalah lihat study Atau lihat log study Yang bawah pun untuk yang javascript Kayaknya sama Nah, jadi kita kopas saja disini kayaknya ada yang salah deh Nah, seperti ini harusnya Oke, kita kopas seperti ini Kita masukkan ke sini teman-teman Oke, kita klik refresh dulu Ya, udah ada nih Cuman nggak sebagus yang diharapkan Harusnya kayak gini nih, ada tombolnya Oke, selanjutnya kita tambahkan kode untuk tag A di bawah ini Oke, teman-teman kita masukkan yang A Oke, disini pakai yang ini yang A Oke, seperti ini Kita coba dulu Oke, udah masuk ya Disini log study nya udah ada tombolnya Jadi dalam kelas A kita kasih nilai Padding sekian gitu ya Dan seterusnya Nah, selanjutnya adalah Dalam mix in card Kita background color di dalam hover menggunakan function darken Dengan argumen berikut gunakan warna latar color Oke Disini Kita lihat dulu Tambahkan Oke, udah Oke, disini tambahkan background color disini Udah teman-teman Oke, yang bawah Nah, oke disini yang A4 kali ya Yang belum ya Oke Disini A4 Kita kasih nilai Dengan color Nah, H4 itu Ini ya Color Terus Dia harus mengubah menjadi 20% ya Ininya Ini Tambahkan Ini dia darken Oke, dia pakai darken teman-teman Darken Dengan kodua Dengan menggunakan variable Oh, dia menggunakan variable color Disini kita lihat dulu Sebentar kita lihat teman-teman Disini Gunakan warna dasar color Oke, sebentar teman-teman Saya cek dulu Oke, baik disini Berarti memang Color teman-teman ya Oke, dia menggunakan variable color Dengan Dia lebih gelap 20% teman-teman Oke Kita Cek dulu Oke Ya sudah ya Warna tulisan HTML Dan CSS nya Menjadi agak Lebih gelap ya Dibandingkan tadi Oke Selanjutnya adalah Kita cek dulu Kita klik kirim Apakah sudah berhasil Oke, berhasil teman-teman ya Baik Disini Selanjutnya Kita akan belajar Untuk Menggunakan variable Dengan import Jadi Kalau kita menggunakan variable Ya Dan Jika Yang digunakan di tempat 100 tempat yang berbeda Kita bisa mengubah nilai Di 100 tempat tersebut Hanya dengan mengubah variable Di satu tempat Ya teman-teman Jadi semakin besar import Akan menjadi semakin Berguna Teman-teman Ya Jadi variable itu Di dalam SAS ini sangat-sangat Membantu sekali ya Dalam pemogoraman kita Oke Kita coba aja dulu Disini Kita sudah punya 3 file Ya Disini kita akan belajar Untuk mengimport Sambil review Di materi sebelumnya Disini Kita disuruh Mendefinisikan HTML dan JavaScript Ya Berarti disini kita Kasih Variable Ya Berarti penama Variable-nya adalah HTML Dengan Nilainya adalah Seperti ini Ya Terus JavaScript JavaScript Dengan Nilai Kode warna Ini teman-teman Oke Kita sudah punya Sebuah variable Dengan kode warna tertentu Di dalam File Underscore Variables ya Terus kita Akan Import Atau dipanggil Disini Ya Sehingga disini Lebih pendek Si Programnya Dan lebih mudah Dibaca Teman-teman Import Disini Kita pakai Tanda kutip Terus Variables Terus Kita samakan Penulisannya Terus Jangan lupa Titik koma Oke Jangan lupa Kalau di dalam Import Itu Boleh Lengkap Ya Dengan Extensinya Underscore Variables Atau Boleh Hanya Nama File-nya Saja Ya Tidak Perlu pakai Extensi Dan Underscore Oke Disini Kita sudah Lakukan Terus Di dalam Include Card Ya Di bawah Berarti Disini Ganti nilai Di bawah Dengan Sebuah Variable Nah Yang ini Kita bisa Ganti Ya Dengan Variable Tertentu Karena kita Kan udah Ganti kan Ininya Berarti Dengan Add Dengan Apa namanya Dollar HTML Kalau ini Adalah JavaScript Ya Tinggal Kepas Aja Ininya Nah Seperti ini Jadi sama Aja Sebenarnya Tidak Merubah Warna Tapi dia Lebih Flexible Di penggunaan Warnanya Jadi kalau kita Ganti Disini Warnanya Maka dia Akan Ganti Ganti Disini Teman Teman Ya Oke Baik Itu Pelajaran Tentang Membuat Web Menggunakan SAS Untuk Materi Menggunakan Function Dan Variable Teman Oke Kita Ketemu Lagi Di video Berikutnya Dan Materi Terakhir Dari SAS Dan Latihan Akhir Teman Teman Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Like Share Comment Video Ini Saya Firman Fatlorma Undudiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh